Hai Benua Asia sudah karena untuk pertemuan yang keempat ini saya jadikan satu powerpointnya ya ini yaitu kita membahas tentang Benua Amerika coba anda pahami dan anda lihat selama setengah menit untuk peta Benua Amerika hai 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 Benua Amerika pada sinisinya terdiri dari Amerika bagian utara Amerika Tengah Amerika Selatan dan Kepulauan Karibia namanya Kepulauan berarti terdiri dari beberapa gugusan pulau disitu bisa anda lihat ada Haiti Honduras Puerto Rico negara-negara nya Asia Utara disitu ada Kanada Amerika Serikat kalau di Asia Tengah itu ada Meksiko Panama Asia Asia Selatan atau biasa dibuat dengan Amerika Latin pada Argentina Brazil Peru Chile dan lain sebagainya Hai berarti sekali lagi Benua Amerika terdiri dari Amerika Utara Amerika Tengah Kepulauan dan Amerika Amerika Selatan kalau anda lihat kalau disitu ada Samudera Pasifik Samudera Atlantik sebelah baratnya dan sebelah timurnya itu berarti adalah letak geografis yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Hai untuk lebih jelasnya ini pada belah slide selanjutnya pembagian wilayah Benua Amerika empat bagian Hai Amerika Utara Amerika Tengah Amerika Selatan dan Kepulauan Karibia kalau ini berdasarkan tulisannya kalau tadi kita lihat dalam petanya nanti Anda bisa cari lagi Kanada itu yang mana batasnya dengan Amerika Serikat mana Amerika Tengah Meksiko yang mana Panama yang mana Amerika Selatan Argentina sama Brazil itu sebelah mana Pulauan Karibia karena terdiri dari beberapa puluh makanya negaranya kecil-kecil kadang kamu tidak kenal ini namanya negara Antiqua Barbados Aruba ini negaranya kecil-kecil Hai sekarang kita bahas tentang iklim Benua Amerika secara keseluruhan Hai setelah kita ketahui bahwasannya Benua Amerika itu membentang dari utara sampai selatan berarti otomatis disitu membujur dari kutub utara sampai selatan mendekati kutub selatan Hai maka Benua Amerika memiliki variasi iklim yang beraneka ragam Hai satu iklim dingin atau iklim kutub Hai terdapat di wilayah paling utara atau di lingkar kutub pada lintang 66 setengah derajat lintang utara atau daerah kutub utara atau artik Hai berarti ini masuk kawasan Amerika bagian utara negara mana negara Kanada tentunya dan juga tidak lupa disitu ada Alaska Alaska merupakan bagian negara bagian dari Amerika Serikat iklimnya dingin dua iklim kontinental atau iklim darat kalau pengertian kelas tujuh dulu mengapa disebut iklim darat karena wilayahnya luas yang bagian tengahnya cenderung tidak terpengaruh pengaruh oleh angin laut sehingga tidak banyak turun hujan terdapat di sekitar danau-danau sebesar danau apa saja bisa anda lihat di peta danau wichiken huron eri dan lain sebagainya bagian timur Amerika sekirikat sampai perbatasan Kanada tiga iklim subtropis terdapat di daerah muara sungai Mississippi dan di sekitar Tanjung Kennedy di Florida Amerika Serikat sungai Mississippi Missouri itu juga di Amerika Serikat itu sungai Michigan subtropis letaknya berapa lintangnya 23,5 sampai 40 derajat lintang utara empat iklim terdapat di kawasan Amerika selatan bagian utara negara mana itu tentunya negara Brazil terkenal dengan sungainya apa sungai Amazon di situ kawar pelora faunanya hampir mirip dengan Indonesia banyak spesiesnya lima iklim laut di sepanjang pasifik samudera pasifik pantai barat Kanada Amerika Serikat dan juga pantai Chile karena Chile itu membujur dari utara sampai selatan itu berbatasan langsung di sepanjang samudera pasifik makanya di Chile itu banyak sekali kawasan wisata yang bentuknya pantai Anda bisa browsing di sana siapa tahu besok Anda bisa ke sana sekarang kita akan membahas tentang bentang alam di benua Amerika hampir sama dengan di benua Asia disitu ada pegunungan ada pelatuh ada dataran rendah kawasan kawasan danau besar daerah aliran sungai dan juga basin nanti pegunungan bisa Anda lihat di peta sambil Anda perhatikan di peta warnanya coklat kekuningan ya ya jadi kalau Anda lihat mau cari gunung yang warnanya sekitiga hitam atau merah otomatis carinya di peta yang warnanya coklat yang kekuning-kuningan disitu ada A. Pantai Barat di dunia Amerika menghujur dari selatan ada pegunungan Andes di Amerika selatan ini yang paling tinggi adalah akon kakua ini gunungan Sierra Mandre Amerika Tengah Meksiko ini gunungan Rocky di Amerika Utara Rocky Mountain B. di pantai timur Amerika maka terdapat rangkaian pegunungan tua pegunungan Apalasia yang membentang dari Kanada sampai Amerika Serikat pegunungan ini bersambung dengan pegunungan Allegheny pegunungan ujung paling selatan yang terletak di Amerika Utara nanti Anda lihat ada barisan coklat agak tua kekuning-kuningan membujur gitu Plato atau dataran tinggi di situ ada Plato Columbia Plato Colorado di Amerika Utara Plato Brazil dan Plato Mato Crusoe di Amerika Selatan dataran Anda mendominasi wilayah Amerika bagian Tengah diantaranya sebagai berikut ada kawasan danau-danau besar danau Michigan Curon Superior Ontario ini nanti Anda bisa lihat di situ kan ada air terjun yang sangat terkenal atau air terjun yang paling besar di dunia yaitu air terjun Niagara itu diantara Danau Superior dan Danau Eri B daerah aliran sungai dataran rendah yaitu Mississippi Mississippi di Amerika Serikat yang paling panjang di Amerika Serikat yaitu sungai Mississippi dataran rendah Amazon di Brazil yang terkenal itu di sana banyak sekali ular piton ular anakonda yang bisa sebagai soundtrack filmnya anakonda atau buah atau piton itu ya di Amazon itu dan juga dataran rendah parana untuk yang terakhir yaitu jenis flora fauna yang ada di benua Amerika karena memujuk dari utara sampai selatan dengan iklim yang bermacam-macam akan sedikit mempengaruhi tentang flora dan fauna kalau disitu ada hanya peloranya otomatis juga banyak faunanya satu wilayah lingkar artik Alaska Kanada bagian utara ada fauna ada mos rusa beruang kutub yang paling terkenal itu kan beruang kutub rusa kutub paus biru dan situ ada lumut rumput pendek karena wilayah dingin dua wilayah kilim sedang Kanada bagian selatan Amerika bagian timur ada faunanya ada serigala beruang hitam beruang coklat bisa anda baca sendiri disitu nomor tiga wilayah padang rumput great plains faunanya bison kuda dan lain sebagainya karena daerah padang rumput sabana dan stepa otomatis banyak disitu hewan-hewan yang pemakan pemakan rumput herbipora floranya otomatis rumput savana jagung kalau di indonesia ini banyak terdapat di nusa tenggara timur makanya di nusa tenggara timur peternakannya juga maju empat wilayah padang pasir paunanya adalah ular jere ini ular yang sangat berbisa ini kalau anda lihat di apa tayangan televisi tentang fauna itu ular jere ini adalah ular yang sangat berbahaya kura-kura gurun floranya kaktus epedra karena kaktus epedra itu sejenis tumbuhan yang tahan terhadap kekurangan air wilayah pegunungan roki ada kambing bihon singa gunung kambing bihon ini kambing yang bisa kayak manjat itu loh ya beruang hitam beruang coklat plora pond spurs pinus cemara dan lain sebagainya wilayah hutan tropis Amerika ada selot kapibara ular anakunda kerak armadillo dan lain sebagainya kalau di pegunungan Andes ada faunanya Andes itu ada di Amerika bagian selatan itu adalah segelas flora dan fauna semoga pembahasan tentang penua Asia dan penua Amerika anak-anak bisa jelas untuk lebih jelasnya Anda bisa pelajari di bahan ajarnya Anda lihat di peta Anda browsing di internet mudah-mudahan penjelasan dari Bapak bisa dimengerti nanti kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya selamat menikmati